DITUNGGU Tante, silah melihat Jesse yang nyelonong masuk ke kamar varel. Kamu tidur sama tante malam ini sayang, kata Jesse dengan senyum manisnya. Tapi om bagaimana tan, tanya silah. Dia baik-baik saja, dia pergi juga ke luar negeri bersama prans, jawab Jesse. Ah iya, apa prans memang suka berpergian tante, tanya silah penasaran. Apa prans tadi bilang padamu dia akan ke Singapura sayang, tanya Jesse balik. Iya tan, katanya dia akan kembali kalau silah mengundangnya. Tapi silah tidak mengerti mengapa prans datang ke sini hanya karena silah mengundangnya. Memangnya silah mengundang apa ya? Jesse terkaka, ayo sayang kita berbaring tante udah pengen rebahan nih. Silah mengangguk mengikuti Jesse selama dua hari. Silah tidur bersama Jesse. Silah tidak lagi kaku saat bersama Jesse malah seperti teman dan terkadang seperti ibu untuk silah. Bagaimana keadaan papamu sayang? Tanya Jesse. Baik tan, he he. Tadi keluar dari kamar mandi silah menghubungi Mang Aji. Cengir silah. Baguslah kamu bagaimana sayang? Apa paral jahat padamu? Tanya silah menangkupi pis silah. Silah menggelengkan kepalanya. Nah, om paral patuh sama silah karena takut silah aduin sama tante. Benarkah? Yakin memang karena takut diadukan sama tante aja? Tanya Jesse menggoda. Iya tante, silah sering mengancamnya biar patuh sedikit. Maaf ya tante, om tampan susah diatur jadi silah bawa-bawa nama tante deh. Cengir silah dengan jujur. Jesse tertawa menggelengkan kepalanya. Hari ini kamu ada jadwal apa sayang? Nanti kapipi jemput silah di acara passion show nanti malam tan. Kak Agus membuat acara passion show khusus dan silah harus datang kalau tidak Kak Agus bisa marah. Jawab silah tertawa lebar. Jesse tersenyum. Ya sudah hati-hati ya sayang, nanti kamu pulangnya sama Farel aja. Eh eh, tapi om Farel kan lagi di luar kota tan. Protes silah. Nanti dia akan datang ke acara passion show kalian. Dia sebagai tamu PPIV. Jawab Jesse. Silah mengangguk mengerti. Sore hari, di tengah keramaian dikerumuni pens, silah terkejut saat ada tangan yang memegang bokongnya. Silah dengan cepat menangkap tangan itu, tapi ia kehilangan jejak karena banyak orang di sekitarnya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Apa pens aku itu datang lagi ya? Batin silah dengan mata mengedar. Silah menjinjit. Namun kedatangan PP membuat pandangannya teralihkan. Ada apa? Kenapa tidak masuk juga? Bisik PP. Ada yang? Ya sudah lah tidak jadi. Ujar silah yang tidak jadi melanjutkan perkataannya. PP membawa silah masuk ke acara penting milik Agus. Agus menjadi seorang desainer ternama berkat ketenaran silah. Silah terdiam di ruang make up-nya. Silah? Pipi menepuk tangannya di depan wajah silah hingga gadis cantik yang biasanya bawel itu terkejut. Hah? Saud silah celingukan. Kenapa tidak berbicara? Ada apa denganmu? Apa aku punya kesalahan? Tanya PP. Bukankah kenapa kakak selalu bertanya seperti itu? Tanya silah balik. Jika kakak salah katakan saja silah kakak akan memperbaikinya. Pinta PP tersenyum. Huh? Sebenarnya tadi ada yang memegang bokongku, kak? Akhirnya silah menceritakan yang terjadi padanya. Tadi pada PP. PP berdiri seketika. Apa? Tunggu sebentar aku akan cek CCTV. Silah hendak menahan tangan pipi tapi sudah pergi membuatnya kesal dan tidak bisa berkata-kata lagi. Percuma aku bicara sama kak PP, dumal silah. Silah menenangkan diri untuk mendinginkan kepalanya yang terasa panas memikirkan orang yang meromas bokongnya. Kenapa dia muncul saat banyak orang? Bagaimana caraku melihatnya? Apa aku punya salah? Gumam silah penasaran. PP melihat CCTV di ruangan keamanan. Ia mengebrak meja seketika. Dasar gila. Maki PP. Perbesar lagi pak. Titah PP dengan geram. PP menemukan pria yang berani memegang tubuh silah. Ia memperhatikan bentuk tubuhnya adalah seorang pria tua. Apa pria tua? Gumam PP. Di tempat lain Nando menghadang lari seseorang hingga terjatuh, tersungkur. Sialan. Maki pria itu berbalik ternyata Nando pelakunya. Siapa yang tidak mengenal Nando, seorang asisten handal farel. Ia bangkit dan melarikan diri namun langkahnya terhenti seketika melihat pria super tampan dengan tubuh atletis yang tinggi. Tuan. Bio pria itu dengan nada gemetar ketakutan. Kau berani mendatangiku ya? Apa kau pelaku yang menorosilah selama ini ha? Bentak farel dengan marah. Tidak Tuan. Saya baru saja datang hari ini. Kata pria tua itu yang tak lain adalah pak bangkara yang pernah dipecat. Karena keserakannya sendiri menyalahkan kekuasaan yang diberikan farel. Kau pikir aku percaya? Seringai farel. Pak bangka mengeluarkan pisaunya. Jangan dekat-dekat denganku. Atau Anda akan terluka. Ancam bangka dengan gemetar. Farel melihat tangan bangkara yang gemetaran. Farel melirik Nando yang dengan cepat memutar tangan bangkara hingga pisaunya terjatuh. Bangkara berusaha melawan tapi tenaganya tidak ada apa-apanya dibanding Nando. Masukkan dia ke dalam sel tahananku. Besok akan aku eksekusi. Kata farel. Pak bangkara berusaha melawan dan membela diri pada farel. Nyatanya farel tidak terpengaruh. Sama sekali lebih memilih melanjutkan perjalanannya ke acara pesensi usila nanti malam. Sedangkan Nando membawa bangkara ke ruang tahanan milik farel. Farel disambut baik oleh para pekerja Agus dan membawa farel ke lantai atas. Dimana disana adalah ruangan khusus untuk farel sebagai tamu pipi Aivi. Farel mengangkat tangannya saat ada yang melayani minuman untuknya. Air mineral saja cukup. Kata farel dengan dingin. Baik tuan. Jawab mereka serentak lalu pergi meninggalkan farel seorang diri. Dia tidak takutkan. Semoga saja dia baik-baik saja. Gumam farel yang tahu ada seseorang yang memegang bokong sila dari pipi. Yang mengerimkan rekaman CCTV pada Nando. Sila berpenampilan, sangat profesional. Farel sampai memperhatikan sila dengan teliti. Sebab ia tidak mengerti mengapa sila bisa berubah menjadi gadis tewasa, anggun dan sangat berkelas di atas panggung. Bocah itu. Kenapa dia bisa berbeda? Decak farel melihat tatapan sila yang terlihat seksi. Belum lagi senyum tipis sila. Sila bahkan tidak sadar diperhatikan oleh farel. Karena ia tidak tahu kalau farel sudah ada di tempat ini. Ia tidak terlalu mengharapkan kehadiran farel di sini karena tahu farel sangatlah sibuk. Sila panggil pipi. Hom, sila berbalik dan melihat ada farel di ruangan make up-nya. Hom, om kesini. Tanya sila berlari ke arah farel namun heelsnya tergelincir karena licin. Hingga terjatuh ke depan dan beruntung farel cepat menangkapnya. Pipi mengerjapkan matanya melihat pemandangan itu. Sementara farel dan sila saling bertatapan. Kau belum juga dewasa ya? Ejek farel mengetuk kening sila. Sila berdiri tegak sambil tersenyum. Om, kapan sampainya? Tadi jawab farel. Oh, yaudah om duduk dulu. Tunggu aku ganti baju ya. Sila menarik lengan farel dan memaksanya duduk. Farel tidak berbicara hanya mengeluarkan ponselnya dan memainkan ponselnya sambil menunggu sila kembali berganti pakaian. Tanpa diberitahu pun, sila tahu farel datang. Sedang menunggunya karena Jesse yang meminta farel untuk menjemput sila. Sebab selama suruh Yono di Jerman, sila akan tinggal di mansion keluarga farel.